Anda masih bersama kami dalam debat calon presiden 2019, ini adalah debat keempat ya, kita masih berdialog dengan Mas Kiki disini, Hermawan Sulistio. Mas Kiki, tadi kita bicara soal pertahanan keamanan, erat kaitannya dengan radikalisme, kemudian juga adalah masalah hilafah versus komunis yang sering dihembuskan begitu di permukaan. Bagaimana Anda melihatnya, apa rekomendasi yang memang harus dikeluarkan oleh kedua paslon ini untuk mengulik masalah itu? Nah, pertama kalau soal radikalisme, pembobaran hati, segala macam itu kan sudah keputusan politik, sudah selesai secara formal. Di bawah belum selesai. Yang kedua, soal radikalisme ini, seluruh studi yang ada mengenai penanganan deradikalisasi, itu gagal. Nah, orang dilakukan proses deradikalisasi, diberi pelatihan, berternak, bebek yang pernah kejadian, lalu dikasih modal, ketika sukses, duitnya untuk mendanai terorisme. Akhirnya bebeknya dicual untuk bikin bom. Nah, ini satu proses yang tidak bisa ditangani di ujungnya oleh pemerintah, gitu. Harus ditangani di pangkalnya. Nah, di pangkalnya itu harus melibatkan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, karena persoalannya lebih pada ideologis. Nah, ketika ideologi kekerasan, ideologi kilafah, segala macam ini, sudah bergeser, melintasi batas keyakinan keagamaan, masuk ke sana, ini menjadi sangat sulit penanganannya, dan luberan persoalannya itu dalam ranah-ranah politik, terutama sosial politik, itu susah dicegat. Contohnya, ketika ini bergeser ke arah sana, lalu muncul isu, oh Jokowi itu PKI, gitu. Dengan mudah dimakan oleh orang-orang ini, dan karena sudah percaya, apapun penjelasan pemerintah, penjelasan Jokowi sendiri, orang nggak percaya. Nah, jadi penanganannya harus betul-betul di ujung awal, di pangkalnya. Baik. Itu berkaitan Arab dengan terorisme kan ya Pak ya? Dengan terorisme, bahkan dengan ideologi radikal seperti kilafah, segala. Itu menjadi salah satu fokus juga dalam bidang keamanan ya Pak, terorisme ini ya. Tapi kita, oke, terorisme ini, apakah kemudian ada dua-duanya ini mengusung kemudian cegah terorisme, cegah terorisme dengan pendekatan dan juga pemahaman ideologi deradikalisasi? Seperti apa sih motifnya itu Pak? Format yang paling bagus itu seperti apa sebenarnya untuk deradikalisasi ini? Saya kira kalau Jokowi lebih ke arah yang saya sebutkan tadi. Kenapa? Karena ada Pak Maruf Amin di situ. Jadi berusaha mengejar di ujung awalnya, pangkalnya. Kalau Prabowo dengan karakter dua pemimpin ini dan lingkungannya, lebih pada di ujung akhir mencari keseimbangan. Karena kalau nanti ngomong keras terhadap mereka yang percaya pada kilafah, memperjuangkan kilafah, bahkan politik kekerasan seperti terorisme, itu akan kehilangan banyak kluster pendukungnya yang selama ini garis keras. Jadi kalau kita lihat di lapangan, dalam empat tahun ini apakah kemudian kejadian-kejadian terorisme di Indonesia ini sudah dapat tertangannya dengan baik? Tidak, itu omong kosong. Jadi ke depan masih akan lama sekali karena ini berkaitan dengan keyakinan keamanan. Dengan background misalnya, dengan background Pak Prabowo yang memang backgroundnya adalah tentara. Tidak bisa karena ini soal keyakinan. Apakah 02 lebih unggul kalau ngomongin soal pertahanan dan keamanan? Tidak bisa. Kenapa? Lebih unggul menurut siapa? Kalau menurut perspektif hanya pertahanan dan keamanan, mungkin iya. Tapi bagi publik secara keseluruhan, nasional, publik nasional, kan perspektifnya itu belum tentu benar. Contoh nih, kan tentara sebagai kombatan itu tidak tunduk pada ranah sipil. Sehingga RUU mengenai peradilan sipil untuk militer yang dari tahun 80-an sudah dirancang, 81 sudah dirancang, sampai hari ini tidak pernah ditandatangani DPR. Nah, sehingga muncul kekesalan kalangan civil society bagaimana tentara yang melanggar lalu lintas tidak bisa diadili secara lalu lintas yang hukum sipil. Tapi tunduk pada hukum militer, padahal ini lalu lintas kan tidak ada hubungannya sama militer. Jadi tidak terlalu berpengaruh juga. Apalagi kalau misalnya dilihat mungkin dari histori yang memang sering digaungkan soal HAM dan juga soal kekerasan di masa lalu. Mas Kiki, gimana? Nah, gini. Kalau HAM ya, HAM kekerasan masa lalu sekalian lainnya, kalau kita coba di generasi milenial, jawaban mereka so what? Jadi apa masalahnya? Karena mereka tidak mengalami. Kalau dari sisi ceruknya generasi milenial ya? Iya. Jadi mereka tidak peduli karena tidak pernah mengalami. Terus kalau dibilang, wah ini kan koruptor. Ya yang korupsi kan babi gue, gue kan enggak. Baik, baik. Pak Kiki yang terakhir ini menurut Pak Kiki, siapa yang akan memenangkan atau mendominasi setidaknya debat keempat ini? Enggak ada. Menurut saya enggak ada yang menang karena dua-duanya tidak perbawa pasti punya konsep yang jauh lebih kuat. Tapi yang jauh lebih kuat itu belum tentu populer. Dari sisi pertahanan keamanan ya? Iya. Jadi di kalangan pemilih belum tentu populer, maka bisa jadi blunder. Oke, kalau menurut Mas Kiki terakhir mungkin closing statement, apa yang bisa direkomendasikan untuk kedua paslon ini terkait isu pertahanan keamanan di Indonesia? Misalnya infrastruktur alusista, misalnya yang mungkin sekarang agak mengemuka juga soal ini. Proyeksi ke depan, benchmark tahun adalah 2045 ketika Indonesia 100 tahun. Tentara TNI harus bisa menjawab pada tahun 2045, mereka ada di mana? Berapa jumlah personil, postur keseluruhan tiga angkatan ya? Lalu alusista apa? Susun MIF, Military Essential Force-nya mulai dari sekarang ya, 37 setengah. Apakah akan sampai berhenti pada tahun 2045 di 45 persen atau 50 persen? Dan yang terakhir, lepaskan marinir jadi matra keempat. Kita ini negara kepulauan, lah kok marinirnya berlindung di ketia angkatan laut, nggak masuk akal saya. Semoga itu bisa menjadi catatan ya untuk TKN dan juga BPN pada malam hari ini. Semoga keluar juga dalam perdebatan malam hari ini. Kita tunggu nanti bagaimana, karena ini sebentar lagi akan dimulai ya, masih kurang lebih 20 menit lebih lagi ya. Kita akan lanjutkan diskusi kita dan bagaimana nanti situasi di Hotasang Rila, Jakarta ya. Saat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami dalam debat calon presiden 2019. Terima kasih telah menonton!